Intro Mengenal lebih dekat burung sokoontong Burung sokoontong adalah burung kicauan yang memiliki panjang tubuh sekitar 10 cm dari kepala hingga ekornya dan berat umumnya sekitar 11 gram saja Para kicau mania merawat burung ini biasanya memang untuk dijadikan sebagai burung mas teran Tembakan burung sokoontong yang sudah masuk di burung lain dijamin akan membuat curi terkesima dan kagum Meskipun tubuhnya kecil namun kicauannya sangat gancor dengan suara tembakan yang rapat Agar burung sokoontong bisa cepat bukicau mengeluarkan suaranya diperlukan suara pancingan Kalian cukup pancing saja dengan suara sokoontong betina atau melalui rekaman mp3 Burung sokoontong memiliki ciri khas berupa paruh yang panjang dan lancip Hal ini menandakan bahwa makanan burung sokoontong di alam liar berupa madu, nektar, buah-buahan, dan serangga kecil Untuk membedakan burung sokoontong jantan dan betina juga sangat mudah Sokoontong jantan memiliki tambahan warna hitam kebiruan di lehernya Sedangkan sokoontong betina hanya berwarna kuning saja Kebanyakan burung sokoontong dijual merupakan hasil tangkapan liar dari hutan Sehingga agak sulit untuk menatihnya hingga gacor Namun sulit bukan berarti tidak bisa kan? Nah, dengan ketelatenan dijamin burung sokoontong Anda bisa gacor dengan cepat Seperti memberikan madu secara rutin apas minggu sekali Dan sering-seringlah memancing dengan suara rekaman sokoontong dari rekaman mp3 maupun dari aslinya Selain itu untuk pemberian madu, ada baiknya jika kalian memberikan madu nektar khusus yang dijual di toko burung Namun jika tidak ada, usahakan pilih madu alami yang tidak ada campuran gulanya Umumnya burung jenis ini dibilih karena harganya yang sangat murah Harga sokoontong bakalan paling murah sekitar Rp15.000 Sedangkan yang sudah gacor dijual dengan harga Rp100.000 hingga Rp250.000 Semakin gacor dan rapat tembakannya Maka semakin tinggi pula harga dan daya tarik sokoontong di mata para kecaumannya Akan tetapi, jika kalian mau membeli sokoon ombyokan Pastikan untuk meminik burung yang paling aktif Sebab nantinya ia akan lebih mudah dilatih dibandingkan dengan yang pendiam Oke guys, mungkin itu saja review tentang burung sokoontong Mungkin kalian ingin request untuk review burung jenis lainnya Kalian komen saja di bawah video ini Jika kalian suka dengan video-video seperti ini Kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe-nya Oke, semoga bermanfaat Terima kasih Salam Kicau Mania Salam Kicau Mania